Menaruh bantalan tanah di tubuh jenazah Menutup lahat dengan papan Tujuh meninggikan tanah urukan sekitar satu cengkal Kita sudah masuk Masalah Mengubur Di dalam mengubur ada beberapa adab Tata kerama Kesempurnaan Biarpun pada dasarnya Yang penting dikubur, ngantep kakek pelat, selesai Cuman ada kesempurnaan Dalam bentuk Penghormatan kepada Bani Adam Yang Allah berfirman Wakat karamna Bani Adam Maka Diperlakukan selembut mungkin Seindah mungkin Termasuk diantaranya Yang kelima Menaruh bantalan tanah di tubuh jenazah Menurut bantalan tanah di pipi dan kiri Pipi dan di kiri kanan tubuh jenazah Adalah hal yang diperkenankan Jadi sebagian membuat bantal Bukan sebuah keharusan Diizinkan Biasanya bantalan itu adalah Dari tanah itu Untuk menjaga agar jenazah Tidak Berubah posisi dari Di saat Dari diarahkan ke keblat Di saat jenazah diharapkan keblat ini Kadang-kadang Tumbang atau Telentang Menjadi telentang Sehingga tidak menghadap ke keblat Jadi perlu diganjil dengan bantalan-bantalan tanah Nah ini Apalagi jika untuk kesempurnaan Di dalam meletakkan posisi jenazah Artinya Hal tersebut bukanlah suatu kewajiban Dan bukan sesuatu yang terlarang Sengaja kami masukkan disini Karena ini melihat di kenyataan Di saat ada penguburan mayat Itu ada dibuatkan bantalan-bantalan Dari tanah boleh-boleh saja Tanpa itu pun juga boleh Artinya Tidak harus diwajib Misalnya mungkin dari tanah di dalam Galian tinggal digundukkan begitu Jika sah Sehingga posisi mayat Mapan begitu sah Tidak harus pakai bantalan-bantalan Sengaja kami hadirin begini Jangan sampai sesuatu yang tidak wajib Dianggap sebagai kewajiban Itu Intinya mayat menghadap ke keblat Menutup lahat dengan papan Nah ini ada lagi Kadang ditutup dengan papan Apakah harus ditutup dengan papan? Tidak Langsung ditumpahkan tanah Juga tidak ada masalah Menutup lahat Dengan papan Liang lahat Menutup liang lahat dengan papan Adalah hal yang diperkenankan Apalagi jika Untuk kesempurnaan di dalam Penguburan jenazah Artinya hal tersebut Bukan sesuatu wajiban Dan bukan pula sesuatu yang terlarang Tujuh meninggikan tanah Urukan sekitar satu jengkal Setelah Supaya ketahuan kalau ini adalah kubur Supaya ada Supaya orang-orang yang hidup itu nanti Tahu kalau ini kubur Sehingga tidak melakukan pengalaman Pelanggaran menginjek kubur Duduk di atas kubur dan seterusnya Maka Ditinggikan kubur tersebut Dianjurkan meninggikan tanah kuburan Kurang lebih setinggi satu jengkal Untuk bisa diketahui bahwa Itu adalah kuburan manusia Yang perlu dijaga kehormatannya Agar tidak diinjak Dan tidak didudukin Terima kasih Terima kasih